Pak Linus, selamat pagi. Selamat pagi, berhenti. Apa kabar, Pak Linus? Selamat pagi. Oke. Pak Linus, terkait dengan aturan terbaru ini, pembagian raport pada bulan Januari 2022 dan juga tidak ada libur periode Natal tahun baru, 24 Desember, hingga 2 Januari ini dicabut. Bagaimana informasi selengkapnya, Pak? Bagi sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Pertama, substansi Natal dan Tahun Baru, terisnes mewah tanggal-tanggal merah, ini kan ada hal yang bersifat kerohanian, tanggal 25, dan Januari adalah libur umum, saya kira di Nusa Tenggara Timur, pada sekolah, dan saat pada asas kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ada ruang untuk para siswa, maupun komponen pelajar atau tenaga pendidikan lain, bisa meluang kewaktu dengan keputusan-keputusan terlebih, merayakan hari-hari keismewan di bidang keagamaan, maupun liburan secara masional, bahkan secara intresal, di tanggal 25 maupun tanggal 1 Januari. Ya, berarti dari dicabutnya ini, ada dikeluarkan kembali aturan terbaru, nyari visinya bahwa boleh libur begitu Pak Linus ya? Betul, liburnya, pas, untuk pendidikan di Nusa Tenggara Timur, tentu tanggal 24, 25, 26, sedangkan 27, 28, 29, tenaga kependidikan lain dengan sendirinya, menyelesaikan edaran yang telah dikeluarkan, maupun edaran dari, tindak lain juga di SPSD, dengan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh publik, CINNN dan juga kontes Nusa Tenggara Timur. Untuk pembagian rapornya, kemudian diatur seperti apa Pak Linus? Pembagian rapor-rapor ini di sekolah ini kan memiliki kalender-kalender pendidikan, kapan libur, kapan semester, kapan bit semester, maka pembagian rapor juga menyesuaikan kalender akademik yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa menyesuaikan, bisa berjalan dengan kalender pendidikan, tetapi ada hal tertentu, sekolah diberi ruang untuk mengatur manajemen pembagian rapor seperti apa. Ya, ini berlaku di semua jenjang pendidikan begitu, dari PAUD sampai dengan SMA begitu Pak Linus ya? Betul sekali, dengan demikian, seluruh faktor pendidikan, PAUD sampai pendidikan menengah, menyelesaikan dengan kalender pendidikan, masih makin tonton pendidikan, yang didikahui oleh Dinas Kabupaten Kota maupun Dinas PK Provinsi, dan juga bisa mengambil posisi demikian, hingga segala aktivitas TPN, skenario pembelajaran, di awal Januari bisa berjalan secara maksimal, sampai dengan tahun ajaran baru di bulan Juli 2022. Pak Linus, jika ada sekolah yang kemudian secara internal menambahkan waktu liburnya, menyesuaikan dengan kalender pendidikan, apa ini diperbolehkan, atau seperti apa nanti himbawan, atau instruksi dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT? Pertama, tanggal sekolah, wajib masuk kembali, biasanya tanggal 6 Januari sudah masuk, 5 Januari sudah masuk, yang selama ini. Tetapi, kami juga telah mengeluarkan edaran lagi, menindaklanjuti persoalan tersebut, 2 hari lalu surat sudah diedarkan kepada Kepala Sekolah SMA Sengka, Nusa Tenggara Timur, lewat berbagai media, itu mereka sudah mengetahui dan menyelesaikan hal tersebut. Dan untuk guru-guru memang wajib masuknya, tanggal 27 sampai dengan tanggal 31, siswa juga ada hal tertentu, terlebih siswa SMK, mereka juga akan menyesuaikan dengan manajemen sekolah yang sudah ditetapkan bersama-sama. Ya, baik. Terakhir, Pak Linus, apa yang ingin Anda sampaikan kembali ya, terkait dengan pencabutan aturan pembagian rapor Januari dan tidak libur Nataru ini, untuk para guru, tenaga pendidikan, dan juga para siswa, di kesempatan ini, silakan Pak Linus. Pertama, kita selama ini, dunia pendidikan itu kan libur yang panjang, dengan pandemi COVID-19. Sehingga segala edaran demikian, tidak mempengaruhi banyak hal, mau libur dan tidak libur, selama ini libur, sudah berjalan, dengan strategi pembelajaran daring tersebut, maka hal ini tidak berpengaruhi yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Maka saya menimbul kepada satuan pendidikan semua, libur bukan menghilangkan kreativitas, tetapi tetap memperkuat kapasitas pembelajaran secara patah muka, terbatas, maupun secara mandir. tetaplah menjaga prokes kesehatan, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Tapi, sekolah tetap mempraktisikan, sehingga siswa tetap belajar. Baik, terima kasih Pak Linus untuk informasinya pagi ini, selamat beraktifitas, selamat bertugas kembali Pak Linus. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, selamat pagi.